Mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19 tidak membuat pemerintah provinsi, Pemprov, Banten Jumawa terhadap persoalan penanganan ancaman terjadinya gelombang ketiga sebaran virus COVID-19 dengan varian baru Omikron. Pemprov Banten berharap dan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti mengatakan, Sebelumnya saya akan menginformasikan bagaimana perkembangan COVID-19 yang ada di Provinsi Banten. Dimana saat ini sejak awal Januari sampai dengan hari ini kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Banten yang semula atau awalnya dalam beberapa bulan kemarin kita sudah sangat melandai. Namun pada awal Januari ini terjadi peningkatan kasus terutama di wilayah Tangerang Raya dan juga sudah ditemukan kasus varian Omikron berada di kota Tangerang Selatan. Ada 4 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron yaitu di wilayah The Green, BSD 2 orang, kemudian di Ciputat 1 orang dan 1 lagi adalah di Pondok Cabai Ilir. Dimana kita ketahui bahwa varian Omikron ini di dalam sisi penyebaran begitu luar biasa cepatnya dan meskipun varian ini belum terbukti memberikan dampak keganasan karena beberapa orang yang terkena varian Omikron dari sisi gejala yang ditimbulkan ini hampir rata-rata tidak menimbulkan gejala tetapi ada juga yang menimbulkan gejala hanya gejala ringan. Namun demikian karena penyebaran yang begitu luar biasa cepat dibandingkan varian lainnya tentunya kita perlu waspada dan antisipasi yang lebih ketat lagi karena dikhawatirkan jika ini terjadi dan dibiarkan maka akan timbul lonjakan kasus ketiga yang tentunya kita tidak berharap akan terjadi pada lonjakan kasus kedua kemarin karena hal ini akan membawa dampak yang begitu luar biasa di berbagai sektor baik sektor kesehatan, pendidikan dan juga yang terutama adalah sektor ekonomi. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat wilayah Provinsi Banten, tasnama pemerintah Provinsi Banten untuk mengajak masyarakat untuk tetap dan bahkan memperketat protokol kesehatan yang ada melalui 5M dan